Hai hai pecinta sepak bola tanah air Kali ini tim Nospes akan menyajikan berita pilihan untuk kalian Di antaranya Jelang berlagak di kualifikasi piala dunia Ilkan Bagot merasa tertantang lawan Irak Sintayong dapatkan bintang muda setara Marcelino Ferdinand Fahri Husa ini sebut pemeli naturalisasi rusak mental pemain lokal Dan pelatih Korea Selatan dukung langkah Sintayong di Timnas Indonesia Jadi simak terus berita Timnas Pes selengkapnya Sebagai mana diketahui salah satu pemain Timnas Indonesia U17 Amarehan Berkic akhirnya menjalani laga debutnya bersama Scott Garoda Asia Dalam kampanye piala dunia U17 Pemain berusia 16 tahun itu sebelumnya dikabarkan mengalami masalah pencernaan Sehingga tak diturunkan pelatih di laga perdana Timnas Indonesia versus Ecuador U17 Usai mendapatkan menit bermain di laga kedua Pemain THG Hoffen Game tersebut mengaku masih mengalami kesulitan Dalam beradaptasi masalah cuaca di Surabaya Menurutnya cuaca itu membuatnya tersiksa Walau begitu dia tetap bangga dengan penampilan perdanaannya bersama Tim Merah Putih Di samping itu Amar juga terkesan dengan atmosfer di stadion Di samping itu juga supporter Timnas penyoroti Amar Berkic yang terkena diare Para supporter mempertanyakan staf kepelatihan Timnas Indonesia U17 di bidang ahli gizi Sebab bukan hanya Amar yang mengeluh terkait makanan yang disediakan staf kepelatihan Beberapa waktu yang lalu Welber Halim Jardim juga mengeluh terkait persediaan makanan di Timnas Indonesia Hal tersebut dikonfirmasi oleh ayah Welber Halim Jardim Timnas Indonesia telah menjalani dua laga babak penyisian grup A Piala Dunia U17 Sebagai mana diketahui di dua laga tersebut Squad Garuda Asia mendapatkan hasil imbang Kini terbaru Arhan Kakak dan kolega akan menghadapi Maroko Di laga pamungkas penyisian grup A Piala Dunia U17 Jelang laga tersebut saat ini para penggawa Garuda Asia mempersiapkan diri Untuk menghadapi Saifdin Cakmo dan kolega pada hari Kamis besok Dalam persiapannya tersebut salah satu pemain Timnas Indonesia U17 Jidabin memberikan petuah untuk teman-temannya Pemain berusia 17 tahun itu sejatinya selalu menjadi pilihan utama sang pelatih Dalam dua laga terakhir Timnas U17 di Piala Dunia Hal itu membuat Jidabin mengetahui kelemahan yang ada di dirinya dan tim Dengan begitu dirinya berharap Timnas Indonesia U17 mengurangi kesalahan individu Pada laga terakhir grup A Piala Dunia U17 2023 kontra Timnas Maroko U17 Dengan begitu peluang Garuda Asia memenangi laga kian besar Sebagai mana diketahui saat ini Scott Garuda Asia sedang berjuang di Piala Dunia U17 Dalam perjalanannya itu penyerang muda Timnas Indonesia U17 Arhan Kakak sedang hangat diperbincangkan oleh kalangan sepak bola tanah air Bagaimana tidak pemain milik versi solo itu tampil cukup berpengaruh bagi Timnas Indonesia Kakak berhasil mencetak dua gol dari dua laga yang ia jalani bersama Timnas Indonesia U17 Dua gol itu juga menyelamatkan Scott Garuda Asia dari kekalahan Tak disangka gol yang dicetak sang pemain itu membuatnya masuk radar talent scouting Eropa Bernama Football Talent Scout Jack Kulik Lewat akun Twitter F Talent Scout Dia mengungkap sejumlah fakta hasil pemantauan terhadap pemain kelahiran Kabupaten Blitar tersebut Lebih lanjut akun itu meyakini Arhan Kakak merupakan pemikul harapan terbesar untuk sepak bola Indonesia saat ini Bahkan dia disebut sebagai talenta terbaik tanah air setelah Marcelino Ferdinand Di samping itu ayah sang pemain juga buka suara terkait anaknya yang tengah dikabarkan diincar beberapa klub luar negeri Dirinya mengonfirmasi hal tersebut memang benar adanya Tapi sang ayah ingin Arhan Kakak untuk fokus di Piala Dunia U17 terlebih dahulu Lalu memikirkan klub yang mengincarnya Timnas Indonesia akan memulai perjalanannya di pentas kualifikasi Piala Dunia 2026 Dimana mereka akan menghadapi Irak pada 16 November mendatang di Stadion Basra pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat Julang laga tersebut Scott Garuda sejatinya juga sudah menjalani pemusatan latihan di Irak sejak hari minggu lalu Di samping itu back timnas Indonesia Elkan Bagot buka suara terkait persiapan tim Menurut pemain It's Witch Town ini Pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah memberikan taktik khusus untuk melawan tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut Elkan Bagot juga merasa tertantang untuk melawan timnas Irak Menurut back It's Witch Town itu para pemain Irak mempunyai postur yang sangat tinggi Selain itu Irak mempunyai pemain-pemain yang berkarir di luar negeri Irak juga posisinya lebih jauh di atas timnas Indonesia pada ranking FIFA yang kini berada di posisi ke-68 Sementara timnas Indonesia di peringkat ke-145 Meski begitu Elkan Bagot menegaskan bahwa ia tidak gentar untuk menghadapi Irak Timnas Indonesia Arhan Sintayong saat ini sedang bersiap diri menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia Sebagai mana diketahui skuad Garuda akan melawan Irak pada 16 November Dan Filipina pada 21 November mendatang Jelang berjuang di laga tersebut skuad Arhan Sintayong itu mendapatkan dukungan penuh dari murid senegaranya di Korea Selatan Pelatih timnas Korea U17 Byung Sung Hwan memberikan dorongan kepada Sintayong untuk lebih bersemangat Apalagi timnas Indonesia akan menghadapi laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Untuk itu sebelum bermain melawan Irak Para pemain timnas Indonesia perlu diberi motivasi dan dorongan semangat luar biasa Juru taktik timnas U17 Korea Selatan berharap skuad Garuda bisa menampilkan yang terbaik nantinya Mark Lok dan kawan-kawan diharapkan bisa meraih hasil maksimal di Irak Lebih lanjut, pelatih berusia 43 tahun itu juga melempar pujang setinggi langit Untuk juru taktik timnas Indonesia Sintayong pun menjadi motivasinya sebagai pelatih sepak bola Timnas Indonesia saat ini sedang melakukan persiapan diri untuk menghadapi Irak pada Kamis malam besok Sebagai mana diketahui dalam persiapannya itu Sintayong telah memanggil 27 pemain untuk menghadapi laga di ajang bergengsi tersebut Namun sayangnya ada dua nama yang batal ikut berangkat ke Irak Mereka ialah Yaakob Sayuri karena menggelar acara pernikahan Dan Andi Setio yang dikabarkan tengah mengalami cedera Dengan hal itu, skuad Garuda saat ini hanya mempunyai 25 pemain saja Dan ke-25 pemain tersebut juga sudah mendarat dengan selama di Tanah Irak Walau hanya memiliki 25 pemain saja Materi pemain yang dipilih Sintayong itu juga dinilai sudah cukup apik Untuk berlagak di ajang bergengsi tersebut Di samping itu, Asnawi Mangkualem yang baru saja bergabung di pemusatan latihan Mengaku siap untuk berlagak pada hari Kamis malam besok Sebagai mana diketahui, saat ini PSSI dan Sintayong telah menjejaki pemain keturunan Untuk menjadi amunisi tambahan Timnas Indonesia untuk mendongkrak prestasi skuad Garuda Proses naturalisasi pemain keturunan sejatinya bukan hanya Indonesia yang melakukannya Beberapa negara lain seperti Timnas Maroko dan Perancis Juga sering menaturalisasi pemain keturunan untuk mendongkrak prestasi Timnasnya masing-masing Namun di sisi lain, ada oknum yang tidak terlalu setuju dengan proses tersebut Dirinya tak lain dan tak bukan ialah Fahri Hussaini, ex-pelatih Timnas Indonesia U16 Pria yang kini tak melatih klub manapun itu meminta agar supporter tidak terlalu memuji pemain naturalisasi di tubuh Timnas Indonesia Hal tersebut dinilai bisa mematakan semangat pemain lokal Tentu pernyataan tersebut membuat supporter Timnas meradang Tak sedikit dari mereka yang menyebut Timnas Indonesia saat ini Semenjak ada pemain keturunan, kualitas skuadnya jauh lebih baik daripada sebelumnya Dan kekuatan Timnas bisa diperhitungkan di mata dunia Apalagi para pemain keturunan yang merumput di Eropa Mendapatkan materi sepak bola yang lebih baik dibandingkan di dalam negeri Terima kasih telah menonton!